Benaspati 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 Rani Goceng 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 Yang jelas dong kalau ngomong Goceng 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Dapet kagak semua yang gue catat Dapetnya Assalamualaikum Assalamualaikum Permisi Apa benar disini ada yang namanya Lila Oh, parsel bakal lu Lila Saya Indra Saya kesini mau mengembalikan dompet ini Tadi saya temukan di halaman Oh, iya ini tempat Lila Mungkin tadi jatoh ya lagi di halaman Lagi bayar ojek Makasih ya Terus parselnya untuk siapa? Itu bukan buat Lila Ya Bukan bakal Lila nya Hah Hehehe Puasa baru beberapa hari Si Lila sudah dapat kiriman parsel dari cowoknya Tuh lihat orangnya di rumah PT Bukan Paling-paling cuma kurir doang Kalo kurir itu sampai pacarnya si Lila Macam mana PT? Kalo sampai itu kurir jadian sama anak gue Gue sih setuju-setuju aja Tapi kalo buat kahwin sih Ntar dulu Jangan-jangan PT itu punya cowok buat calonnya si Lila Gue mau jodohin Sama anaknya temen gue Pengusaha mebel Hehehe 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 Ini KTP nya dulu pak Masyarat yang lain-lainnya Menyusul Hehehe Ngapain lu ngasih KTP sama gue? Ya kalo Neng Lila punya suami pengusaha Saya mau melamar jadi satpamnya Pasti gajinya gede dibanding satpam komplek Hehehe Waduh Kidaus Foto lagi mudanya tampangnya kayak Tommy Kurniawan Gitu Hehehe Hehehe Bisa gitu ya Gampang itu tinggal tempel aja Gambarnya dari majalah Hehehe Hehehe Mudanya ganteng kok Ketua nya kayak siput Gini Hehehe Hehehe Eh Bu Itu bagus juga ya ceramahnya dari Ustadzah Halimah ya Iya topiknya pas banget loh buat kita Menjaga kesabaran Dan menahan amarah Sebagai benteng puasa Wah Hebat itu Iya Tapi ceramahnya itu bukan cuman buat didangah Tetapi kita harus bisa menerapkannya Mbak Ceylan Makanya sekarang kita mau mendiskusikannya Mbak Deswita Tapi mana sih Bu RTA? Oh banget lagi nih ah Hehehe Oh iyo nih Katanya asa bantak Tapi sudah lama kok ingat datang-datang sih Nah sepertinya Diskusi yang mau kita bicarakan tentang kesabaran gagal Hah soalnya Lawang nunggu Bu RTA gini aja kok udah pada gak sabar Hehehe 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 Kalian lagi sedang nunggu Bu RTA ya? Hehehe Bu RTA gak bakalan datang Wela sayang Dia lagi sibuk ngurusin parcelnya Parcel? Hehehe Masa sih Bu RTA dapet parcel? Iya Baru aja diantar sama kurir Hehehe Hehehe Kenapa Bu RTA cerita? Iri ya Bu RTA dapet parcel Ambo lagi menahan Untuk indah melihat parcelnya Bu RTA Hehehe Hehehe Pertek Mau kan merekomendasikan Saya Biar jadi satpamnya Neng Lila Iya Si Lila gue mau kawinin Tapi bukan sekarang Beberapa tahun lagi Hehehe Hehehe Tawa lo Gimana mau jadi satpam lo Nah sekarang aja gigi lo kagadeh Hehehe 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 Perti Mau kemana deh Perti Bapak Saya mau ke warung Mau belanja buat buka posa nanti Hitung-hitung olahraga Biar tubuh makin sehat Mau ambu antar ya Perti Hehehe Kalo mau olahraga yang sehat Olahraganya ya subuh itu tuh Hehehe Oh iya Betul juga ya Ya udah nanti habis subuh Baru itu juga olahraga deh Begitu boleh dong saya temenin Hehehe 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 Tari Hehehe Hehehe Saya aja yang temenin Mbak Perti ya Hehehe 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 Kok saya gak dicegah Udah sampean sana aja Lawang si Perti juga gak bakalan nafsu sama Kaki-kaki ompong kayak kamu Hehehe 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 Gila dikasatin sama jari Pasti ketemu Hehehe Gila... Masak juga ya Soalnya kan Lengkeés Hehehe Kalo udah ketemu Paru ditarik pelan-pelan Bisa gak? Hehehe Terus Ujungnya digunsing Hehehe Tuuu Ketemu kan ujungnya Terus Ditarik pelan-pelan Oh, ujung esolatip yang dipotong. Bu Keren ada yang disunatin. Parcelnya mungkin dibukus lagi. Eh, lu siapa lo? Sorry om, saya Indra. Saya kurir parcel ini. Indra tuh kesini cuma mau nganterin dompet lila, Be. Nah, terus nih parcel, ini bukan bakal kita. Tapi nyak no, buka-buka. Indra, kita nyambut yuk. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Dua nom. Iya, iya. He, dasar. Nyak lo aja tuh yang... Eh, gue kenapa bang? Tak ada. Udah zuhur bang? Udah. Kapan? Ya ilah mama, udah dari tadi mah. Mama ini gimana sih? Bentar lagi juga asar. Iya, gue juga tau bang yang gue tanya tuh. Lu udah sholat zuhur apa belum? He, he, he. Belom mah. Belom mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. He, Bu RT habis dapet parcel ya. Oh eh kok pake nanya ya itu parcelnya. Eh, Bu RT, aku boleh liat Indra? Astagfirullahaladzim. Tuh, minta aminit ya bang bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dong mba bang. Tarselnya. Tidak lah, kan. Tidak. 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 Tidak, ini udah punya saya nggak tadi? Tidak. 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 Kita harus saling tolong- tolong. Jadi gimana kalau misalnya dari sekarang kita itu ngumpulin uang buat amal pemudaian puasa ini? Setuju! Tapi emangnya kalian punya uang? Ya punya, biar kita pas-pasan. Tapi masih banyak orang yang susah dari kita? Iya, kita kumpulin uang jajan kita, Karla Oke, deh, kalau gitu Karla nyumbang 5 ribu Ini gopek Nah, Daus kan udah Sekarang dadut dan dindip mana? Itu ya tadi, Kak Daus kasih Itu sembangan kita bertiga Gopeng bertiga Gopeng bertiga Gopeng bertiga Resek banget sih lu, Pak Dea Masa iya, parsel orang diberantakin? Maaf, Bu Erte Saya kan nggak tahu kalau parsel itu bukan punya Bu Erte Iya, Bu Erte Tanya Mana ada yang rusak lagi Ya udah, Bu Erte Kasian nanti Teh Idra Kena marah sama bosnya Digantin aja Teh Siapa yang mau gantiin? Salah-salahan deh lu, Pak Dea Maaf, Ibu Daripada berantem Biar saya aja yang ganti nggak apa-apa Yalah, baik sekali ya deh Indra ini Memangnya Indra nggak marah Kan udah dirugi, Indra Buat apa marah? Kan ibu-ibu kan juga nggak tahu Kalau misalkan kita marah Bukannya menyesuaikan masalah Malah menambah masalah Sabar banget ya orangnya Iya Eh, kalau begitu boleh dong Ambo ambil yang ini yoh Malu-malu Indra Masukin Indra Kidaus Eh, anak-anak kalian puasa nggak? Ya puasa dong Wah, bagus Eh ya Kidaus Kita ini lagi mau ngebantuin orang-orang yang kesusahan Kidaus Nah, makanya itu Kidaus juga harus bantu kita Malah Niki ya Sekarang itu kita isi puasa kita dengan hal-hal yang bermanfaat Bagus Iya, nyumbang Buat diamalin ke masjid Anak-anak aja nyumbang Masa Kidaus nggak? Ayo dong Ki Tuh, 5 ribu banyak-banyak Iya Iya, iya Makasih lagi Kayaknya uang yang ditaskar lah nggak nambah tuh Coba deh Eh, uangnya nempel Memang seharusnya bulan puasa ini kita pergunakan sebaik-baiknya Iya lah Bu Erte Bulan puasa kan bulan yang penuh rahmat Iya Iyo Semoga saja kita menjadi orang-orang yang sabar Assalamualaikum Assalamualaikum Eh, anak-anak mau ngapain kesini? Itu lho Mi, kata Bu Ustazah Kita harus ngumpulin uang Supaya nolongin orang susah Oh iya iya Giani nih Mami kasih nih sumbangan nih Eh, tuh Bu Erte juga ya Gari maulah Tuh, banyak Gue nggak punya uang kecil Ini catatan Tante Desuit Oke Lho, kenapa nama Tante dicatat? Biar nanti didoain sama Bu Ustazah Janinya nggak ketukar Oh iya Yang nyumbang didoain deh Banyak rezeki Oh iya Kalo yang kagak nyumbang Ya udah balet Nih Yah Uangnya udah seribu Robek lagi Hehehe Kasian RTSR Mili Hehehe Gak jadi dapet parcel Hehehe Belum kan buat pere Parsel itu buat siapa? Aneh gua tau Katanya sih buat warga sine Indah dapet parcelnya Tapi kan dapet kurirnya Hehehe Hehehe Oh jadi Pacar Neng Lila kurir parcel? Bukannya pacar temen Mereka juga baru berkenalan Gagal deh saya jadi satpam di pabrik mebel Hehehe Hehehe Sudah ke warungnya Sudah Hari Halo Eh 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 Mas Karil Udah Faisal Bang Tikun Siap 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 Saya anterin parcel ini dulu ya Iya Nanti jangan lupa ya Iya Sepulang kerja Saya kesini jemput kamu Terus kita buka puasa bareng Iya Duluan deh Lila Assalamualaikum 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 Asik Ngombong bulan puasa Mentar ajak aja ke mall Sekalian Minta beliin baju lebaran dan Lila taksir Asik Ya elah ngapain si lo Pakai jalan nomba tuh kurir Yaudah Babe aja Yang beliin banjo lebaran ya Hehehe Dengan juga lu ke mall Jadi nih ya, sebaiknya kita sabarnya kagak di bulan puasa doang Tapi kalau bisa seterusnya Aduh Bu RT, menahan sabar itu memang hal paling berat Bu RT Assalamualaikum Waalaikumsalam Ngapain lu kesini Indra? Ini nganterin parcel buat Ibu Welas Itu aku, parcelnya buat aku? Iya, ini dari Pak Ucok Tolong di tanda tangan, tanda terimanya Oh itu bosnya Bang Tigul Tanda tangan ya, eh Terima kasih Gue pengen lihat isinya apaan Itu kan parcel aku, Bu Dalamnya lihat apaan Eh, saya buka Eh, saya buka Eh, saya buka Ini saya gukunya panjang Eh, tapi kayak tak Eh, saya buka tadi Ya udah, kalau Ibu-Ibu mau ambil aja Aku juga masih banyak makanannya Nah, gua kan cuma ngelihat doang, Las Tuh, gua balikin semuanya Ya, nih Lo bener-bener kuat ya, Las Nahan sabarnya Ya, padahal parcelnya udah diusakin Kayak Mbak Ulas enggak marah Malah isinya dikasih buat kita Iya loh, kita salut Mbak Ulas Nah, kan Eh, pasti Mbak Stella yang menaruh nyo disini Eh, enak aja Mbak Deswita aja sendiri menaruh disitu Ngaku enggak? Kok enggak batal? Eh, Bu Erte, Bu Erte jangan sedih Bu Erte juga nanti pasti banyak dapet parcel, ya Iya, emangnya siapa yang mengirimin gua parcel, he? Ah, Bu Erte pasti dapet parcel banyak Soalnya kan sekarang Lila pacaran sama kurir parcel Masih buta lagi banyak tuh parcel kan Kalau cuma kurir yang dibawa, pasti parcel punya orang Sabar, sabar Aduh, apa sih sabar? Iya, iya, gua sabar Sabar, gua sabar Aduh, iya gua sabar Aduh, tahan, tahan sabar Eh, Pak Erte, ada apa Pak Erte? Kagak, saya cuma mau ngasih tau Depreti Kalo nanti subuh, kalo Depreti mau ikut wahrage Saya tungguin, hehehe Oh... Kenapa Pak Erte? Nggak, nggak apa-apa Hehehe Hehehe Ah, maaf ya Maaf banget, saya pake-pakaian begini Iya, sayangnya saya lagi puas, hehehe Maksud Pak Erte? Pak Erte takut batal Masa begitu aja batal? Hehehe Eh, Pak Erte, Pak Erte beneran nanti abis subuh mau olahraga Bapak-bapak yang lain juga ikut? Hehehe Saya kagak tau kalo yang lain Malah kalo bisa, hehehe Kagak ikutan Biar kita berdua aja Yang olah tubuh Sambil, hehehe Asmara subuh, hehehe Hehehe, Pak Erte gini Pak Erte gak takut sama Bu Erte Hehehe Saya udah kagak takut lagi sama bini saya Hehehe, kalo kagak Mana bisa kita ngobrol dengan tenang Sembari dipelototin sama bini saya Hehehe, bini saya udah jinak Hehehe Hehehe Sudah tau puasa Malah berpakaian seperti itu lagi Bi Erte udah samperin aja sana Tanya langsung kalo perlu labrak Yee, kok jadi gue sih? Kagak? Ntar puasa gue batal No, sidah-sidah aja no Aduh, nanti puasa Ambo juga batal Bu Erte Hehehe Udah deh ya Kita biarin aja Mendingan sekarang kita latihan sabar Sesuai dengan anjuran guru kita Ngerti? Wah, hebat ya Bu Erte Bisa nahan marah Padahal udah jelas-jelas Pak Erte lagi ngobrol sama si Preti Bu, gimana sih caranya mengalihkan Bu Erte biar gak marah? Iya Bu Erte Ajarkan kita dong, Bu Erte ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ini corak tuh Inilah pake caranya Bu Erde, ini tangan kukuhin syarap lo Cole Itu mau Ini terseram Itulah Banars Pati Benaspati Benaspati Rani